Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Bertanya, jika kita sholat dan menemukan sob depan kita kosong, maka dianjurkan bagi kita untuk maju. Lalu bagaimana Buya? Jika kita maju, lalu di sampingnya merapat. Dan ketika kita mau mundur, terus di belakang kita sudah ada orang Buya. Jadi apa yang kita harus lakukan Buya? Syukur Nura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilmu iqamat, kemudian ilmu sholat jamaah. Sebab sholat bercamaah itu ada yang sah saja, tapi tidak mendapatkan pahala bercamaah. Dan ini yang banyak terjadi di kampung-kampung. Bukan orang kampung yang salah. Yang salah kita tidak pernah menyampaikan. Yang salah ustadznya. Kita tidak bicara di masa pandemi. Masa pandemi ini adalah beda aturannya. Harus mengambil jarak dan sebagainya. Dalam keadaan normal, kondisi normal, maka sob itu harus rapi. Imam kemudian sob yang pertama, jangan membuat sob kedua, kecuali sob pertama sudah penuh. Kalau sob pertama belum penuh, membuat barisan yang kedua, maka yang belakang tidak mendapatkan pahala sholat bercamaah. Itu dikatakan para ulama. Cuma ilmu ini tidak nyampe kepada mereka jamaah. Yang salah ya ustadznya. Atau dia membaca kitab, cuman tidak biasa mengamalkan ilmu. Jadi sholat bercamaah, bahkan jika seandainya. Barisan pertama sudah penuh, kita di barisan kedua juga penuh. Kemudian, ini pertanyaannya. Ada yang batal wudu. Di barisan depannya. Maka kita ke depan. Kalau kita biarkan kosong, maka kita kehilangan pahala berjamaah. Kita maju ke depan. Dan memang caranya adalah antara. Kalau kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti. Setelah kosong itu, yang di belakangnya tidak maju-maju. Karena tidak pernah mengaji tadi. Ngapain maju? Biar saja. Maka di saat kita menemukan, kalau ada tanda di belakangnya orang tidak mengerti ilmu, maka bergeser, merapat. Barangkali di belakang yang setelahnya, barisan orang yang di sebelahnya, belakangnya bisa maju. Kalau tidak merapat lagi, mungkin di ujung sekarang yang mengerti ilmu, lalu akan maju. Jadi intinya itu upaya untuk menyempurnakan barisan. Kalau ternyata, yang di belakang sudah mau maju, mau maju, ternyata yang di depan merapat. Mau mengarah ke arah kanan lebih jauh. Mau mau itu bisa tutup. Maka tidak apa-apa mundur. Karena yang di belakang lebih tahu. Kalau di belakang lebih melihat. Kalau di depan kita dorong-dorong gini tidak pantas. Mundur lagi kita. Diam di situ, mundur lagi. Pasti yang di belakang akan mengerti. Karena apa? Yang menempati tempat kita tadi, tahu bahasanya di depan sudah dipenuhi. Mundur. Kembali ke tempat semula. Karena di depan sudah dipenuhi. Seperti itu. Jadi, sebetulnya, memang ada satu fikih-fikih solat jamaah. Insya Allah, yang sudah ada catatannya, ada bukunya itu. Jadi agar kita sempurna. Dan ini jadikan ilmu yang harus kita yakini. Supaya kita mengamalkannya. Jangan sampai solat berjamaah berantakan. Padahal yang dibaca juga kitab-kitab yang sangat masyur dan jelas. Misalnya kitab Fatul Mu'in dengan kitab solat jamaah. Termasuk kitab Fatul Mu'in yang menjelaskan tentang solat jamaah yang paling luas. Tapi yang membaca kitab ini kadang tidak mengamalkan ilmunya. Yang paling tidak benar biasanya banyak yang salah barisannya. Tidak karu-karuan barisannya. Padahal dia juga belajar kitab. Maka ilmu itu diamalkan. Sebab Nabi sudah mengancam. Kalau tidak meluruskan barisan akan dipurak-purandakan hati. Merapatkan barisan dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan kita di dalam. Kita melakukan solat bersama dengan baik. Mudah kuncinya. Sedikit ilmu yang kita dapat amalkan. Maka dengan mengamalkan itu menguatkan di hafalan kita. Allah Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.